Tim Gabungan Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI Bandung bersama polisi menggerbek sebuah tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Cirebon, Jawa Barat. Sembilan calon pekerja migran gagal diberangkatkan ke Singapura. Dari video matir, petugas gabungan BP2MI Bandung dan polisi menggerbek wisma di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari tempat penampungan ilegal ini, seorang calon berinisial SW dan sembilan calon pekerja migran ilegal diamankan. Para calon pekerja migran akan diberangkatkan ke Singapura sebagai asisten rumah tangga. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait tempat penampungan milik PT Akarina Utama Sejahtera. Izin operasional perusahaan ini sudah dicabut ke Menterian Tenaga Kerja sejak 14 Februari 2020. Dalam modus operandi, calon SW akan mendapatkan uang 5 juta rupiah untuk setiap calon pekerja migran yang diberangkatkan. Calon pekerja lolos medical check-up dijanjikan gaji besar untuk bekerja di Singapura. Pembuatan paspor pada pekerja dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk setiap CPMI yang lolos medical check-up dijanjikan diberikan uang fee sebesar 5 juta rupiah per orang di mana semua proses pemberangkatan dan kelengkapan bekas diurus oleh Saudari Sriwati. Sriwati sebagai tersangka karena laporan yang kami terima hari ini Polres Cerebon telah melakukan gelar perkara dan langsung menetapkan Sriwati sebagai tersangka dan statusnya dalam tahanan. Setelah melakukan gelar perkara, polisi telah menetapkan calon SW sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapores Cerebon. Sedangkan 9 calon pekerja migran dikembalikan ke keluarganya. Masyarakat diminta selalu berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.